Lampu working lamp dari nightcore ini selalu saya bawa saat solo camping karena bentuknya kecil ringan tapi baterainya 5000 mAh dan bisa menyala hingga 70 jam atau hampir 3 hari mantap banget Halo guys kembali lagi di Andra The Explorer video kali ini saya akan review working lamp atau lampu kerja dari nightcore tipenya NWL 20 ukurannya saat kondisi terlipat di 12,5 cm x 5 cm x 4 cm lampu ini ukurannya cukup kecil ya menguat di genggaman untuk beratnya di 230 gram lampu ini ini punya beberapa mode nyala lampu klik pertama mode float atau menyebar kecerahan medium di 260 lumens klik sekali lagi kecerahan maksimal di 600 lumens klik sekali lagi kecerahan paling rendah di 30 lumens klik sekali lagi lampu merah konstan di kecerahan 60 lumens klik sekali lagi lampu merah gedap-gedip untuk masuk ke mode sort pada posisi lampu menyala klik tombol selama 2 detik ini adalah mode sort dengan kecerahan maksimal di 290 lumens lalu klik sekali lagi mode sort dengan kecerahan paling rendah di 125 lumens arah lampu bisa disetel dan ini ada geriginya bisa diputar hingga 180 derajat untuk posisi duduk bisa diputar sampai 45 derajat jika di sudut 90 derajat maka tidak stabil ya selain itu ini bisa dicantalkan juga dan diatur sudutnya jadi arah cahayanya sangat fleksibel ada magnet super kuat juga bisa ditempelkan ke besi untuk chargernya ini sudah dilindungi penutup karet ya dan ini rapat sekali aman dari kemasukan air untuk chargingnya sendiri butuh waktu sekitar 3,5 jam untuk penuh dari keadaan kosong kapasitas baterainya 5000 mAh menggunakan baterai khusus nightcore tipenya 21700 baterai nightcore ini baterai bagus ya baterainya ini meski termasuk tipe 21700 tapi faktanya berbeda dengan baterai 21700 pada umumnya baterai dari nightcore ini lebih panjang lalu apakah bisa menggunakan baterai 21700 biasa beberapa reviewer YouTube pernah mencoba ya dan ternyata tidak cocok kurang panjang sedikit lalu akhirnya mereka coba mengganjal dengan logam dan akhirnya bisa dipakai tapi kemudian berujung senter menjadi bunyi-bunyi seperti ada yang olonggar setelah kembali menggunakan baterai netcore bawaan ternyata bunyi-bunyi masih ada dan akhirnya nyala lampunya menjadi tidak stabil saran saya tidak usah diakali menggunakan baterai 21700 versi biasa daripada nanti menyesal ini sudah saya tes sendiri kalau mode float atau menyebar mode paling terang bisa bertahan hingga 6 jam untuk mode float medium bisa bertahan hingga 11 jam mode float paling redup bisa bertahan hingga 70 jam atau hampir 3 hari mantap untuk mode surat belum pernah saya tes langsung tapi tertulis bisa bertahan selama 10 jam di mode terang dan 15 jam di mode redup bagian pinggir LED nya ini bisa menyerap cahaya jadi bisa glow in the dark ada indikator baterainya 4 artinya penuh dan satu kedip-kedip artinya segera charge bahannya ini memang plastik ya tapi ini plastiknya sangat kuat waterproofnya level IPX5 artinya dia sudah tahan semprotan air hujan teras terjelep air selama beberapa detik dan aman dari kerusakan jika terjatuh dari ketinggian dibawah satu meter kami boleh melihat semua munculan dan 1,2,2,4,3,4,7,4,7,1,2,5,3,2,1.. kembali atau cahaya. saya tidak mau mikir kami harus menekahkan kembali selamat menikmati 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 selamat menikmati